Anda masih bersama kami di AINU Sumsel, pemirsa ratusan pemanah dari sejumlah provinsi mengikuti ajang kejuaraan Palembang Darussalam Arjari Corporation tahun 2024. Kejuaraan panahan tradisional pertama di Palembang ini menjadi rangkaian memberiakan Tahun Baru Islam di Bumi Sriwijaya. Rangkaian Momentum Tahun Baru Islam dan Hari Ulang Tahun Palembang, para pemanah tradisional unjuk gigi. Sebanyak 260 orang pemanah yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, hingga Jawa Barat mengikuti ajang kejuaraan Palembang Darussalam Arjari Corporation 2024. Dalam kejuaraan ini dipertandingkan tiga kategori, mulai dari usia di bawah 12 tahun jarak 10 meter putra dan putri, usia di bawah 15 tahun jarak 20 meter putra dan putri, kemudian dewasa putri jarak 30 meter, serta dewasa putra jarak 50 meter. Pengurus Perkumpulan Pemanah Berkuda Sumsel mengakui, ajang kejuaraan PDAC 2024 menjadi wadah bagi pegiat pemanah tradisional untuk mengasah sekaligus menguji kemampuan mereka. Selain itu pula, pemerintah kota Palembang berharap ajang ini bisa melahirkan atlet pemanah tradisional yang berprestasi ke depannya. Tandanya bahwa olahraga ini memang dibutuhkan dan diperlukan untuk tidak hanya sekedar mengikuti peradaban zaman, tapi ini adalah olahraga yang harus dikembangkan karena ini adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah ya. Pemkot akan terus mendukung ini dan mengembangkan, saya tadi minta agar tahun depan dianggarkan, agar lebih ini lagi ya, artinya pembinaannya ada gitu loh. Kita ingin atlet-atlet ini juga tampil di kancah nasional, syukur-syukur internasional. Harapan saya tentunya muncul atlet dari kota Palembang ini. Alhamdulillah ini adalah salah satu aktivitas kita untuk menunjang sarana prestasi dari atlet-atlet pemanah tradisional, yang mana kita buat kategorinya dari usia 12, 15, sampai ke dewasa umum putra dan putri. Tujuannya adalah kita menjabatani, memberikan apresiasi supaya teman-teman yang pegiat di pemanah tradisional ini memiliki wadah untuk menyalurkan prestasi mereka. Bagi penunjang, mungkin belajar bisa menjadi untuk bantuan mereka. Pemerintah kota Palembang melalui dinas pemuda dan olahraga, berencana menjadikan ajang kejuaraan memanah tradisional ini sebagai agenda rutin di setiap tahun. Dari Palembang, Bambang Irawan, AY News Melaporkan.